Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini kita berzumpa kembali Dalam halakoh Jumat malam Yang dilaksanakan oleh Imah dan berdoa kepada Hongkong Malam ini kita akan melanjutkan Sirah Nabawi Yang seri kesekian Yang masih Sirah Nabawi yang disajikan dalam Bentuk yang sudut pandai yang berbeda Tidak kronologis tapi tematik Berbagai Ibrah-ibrah yang bisa kita ambil dari Perjalanan hidup Rasulullah S.A.W Semoga kita bisa Maksimalkan waktu kita Allah memberikan Taufik dan idah kepada kita Dan memberkahi Apa yang kita Niatkan pada malam hari ini Untuk tulabu ini dan juga Untuk bersilat terakhir Salam ke salawat Semoga tetap tercuran untuk Dijikan kita Adi Insar Muhammad S.A.W Warganya Sahabatnya Tabiq-tabi'in Tola alim ulama Dan umat islam Memperjuangan agamanya Dan insyaAllah Semoga kita akan masukin Jalan ini Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Sekalian Marilah Belum kita mulai Kita sama-sama Membaca surat al-fatiyah Untuk membuka acara ini Al-fatiyah 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 Assalamualaikum Al-alaykum Al-fatiyah Alhamdulillah Al-alaykum 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 Baik selanjutnya Silahkan Pak Didi, saya menyampaikan laparannya Baik, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah pertemuan kita lagi malam ini yang insya Allah Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan buat kita, karena niat kita ingin belajar tentang Nabinya belajar tentang agama Islam, belajar tentang asariah Islam, yang insya Allah bermanfaat buat hidup kita, menjalani hidup kita sehingga kedekatan kita kepada Allah SWT, terbukti dengan cara mengamalkan sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Jadi terakhir itu menurut catatan saya kita sudah nanti saya cek dulu catatannya menurut catatan saya, tanggal 23 Juni sampai ke 14 jadi hari ini kita insya Allah topik ke 15 jadi bijaksana sampai ke 14 jadi sudah saya punya berapa topik sampai 40 topik jadi insya Allah hari ini kita masuk ke safaan jadi seperti biasa ini cuma snippet hidup Rasulullah s.a.w. cuma 1 menit 2 menit untuk per topik atau mungkin maksimum 5 menit dan biasanya kita bahas 3 topik per pertemuan insya Allah sekarang yang mana nih? topik nomor berapa nih? sekarang 15 safaan safaan nah ini saya lupa ini jadi suka kebalik-balik nanti lupa ini jadi di hari kiamat itu nanti di hari kiamat semua manusia itu akan berkumpul jadi semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir itu akan berkumpul di padang masyar makanya kata-kata masyar itu tempat masya Allah Pak Adi luar biasa langsung biar inline biar inline kata-kata masyar itu sebenarnya berkumpul jadi padang masyar itu tempat berkumpul jadi memang Allah kumpulkan hari berkumpul hari berkumpul jadi di saat itu memang cobaan luar biasa salah satu bentuk cobaan disana adalah panasnya matahari dan orang-orang yang sampai tergantung orang-orang semua tergantung dengan amalnya masing-masing ada yang tenggelam dengan keringatnya ada yang tenggelam dengan saking panasnya dan siapa yang bisa dan semua orang mulai bertanya siapa yang bisa karena sudah terlalu lama menunggu jadi menunggu itu adalah bagian dari azab bagian dari penderitaan menunggu itu semua orang menunggu what's going to happen next kita sudah menunggu lama orang-orang yang di padang masyar itu yang kepanasan ada yang yang dilindungi Allah termasuk di dalamnya tujuh orang yang dilindungi Allah SWT dimana tidak ada lagi orang yang dilindungi salah satunya pemimpin yang adil salah satunya lagi adalah orang yang yang memberi sedekah tapi tidak ketahuan kemudian ada lagi yang mencintai hidupnya mencintai masjid ada lagi yang setiap malam menangis karena Allah ada tujuh itu salah satu orang-orang yang dilindungi ketika di padang masyar ini dia dapat VIP treatment tapi pada saat itu semua orang bertanya-tanya apa yang tidak terjadi apa yang berikutnya semua orang mikir kemudian mereka minta ayo kita minta kepada ini kepada para nabi supaya mereka meminta kepada Allah karena mereka yang pantas mereka nabi yang ditunjuk mereka yang pantas untuk meminta kepada Allah supaya memulai pengadilan memulai ini apa sebenarnya yang terjadi ini jadi semua manusia waktu itu bersama-sama menuju ke bapaknya kita yaitu nabi adam alaih salam nabi adam alaih salam ya nabi adam engkau adalah orang tua kami engkau lah mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa kata nabi adam alaih salam tidak karena aku bersalah aku diturunkan ke bumi pergi sana minta sama nabi nabi nuh alaih salam nah kemudian nabi nuh kita semua bermondong-mondong bernujukan nabi nuh alaih salam kemudian kata nabi nuh mereka kita minta pada nabi nuh mintalah kepada Allah supaya dimulai pengadilan kemudian nabi nuh alaih salam tidak tidak bisa aku berdoa supaya umatku dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak tidak takwa mintalah kepada yang nabi ibrahim ayahnya para nabi halilnya Allah kemudian pergilah semua pergi ke nabi ibrahim ya ibrahim mintalah kepada Allah supaya kita mulai pengadilan kemudian nabi ibrahim tidak aku dalam hidupku berbohong pernah berbohong tiga kali dalam hidupku aku malu dan Allah akan marah mintalah pergi ke nabi musa alaih salam dimana satu-satunya nabi yang langsung berbicara kepada Allah kemudian semua pergi ke nabi musa kemudian nabi musa juga seperti itu aku tidak aku pernah memukul pernah membunuh orang pergilah apa ruhnya Allah yang disebut ruhnya Allah itu nabi isa alaih salam begitu juga pasti tanya ke nabi isa ya isa mintalah kepada Allah untuk dimulai pengadaan tidak umatku menyembahku nabi isa alaih salam pergilah ke nabi muhammad salallahu alaih salam kemudian pergilah kita semua seluruh manusia pergi ke nabi muhammad salallahu alaih salam kemudian nabi berkata aku siap analah analah i'm ready for it kemudian nabi muhammad salallahu salam kemudian bersujud memuji Allah bersujud bersujud terus bersujud sampai selama-lamanya sampai Allah kendaki kapan bersujud 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 terus dan meminta kemudian Allah berkata ya muhammad angkatlah kepalamu dan bicaralah apa yang kau mintakan akan dikabulkan apa yang kau ucapkan akan didengar mintalah safaat maka akan diberikan kemudian itulah jadi pengadilan ini salah satu bentuk safaat kepada nabi muhammad salallahu adalah tidak akan dimulainya tujuan akhir itu itu tujuan hari akhir itu yaitu pengadilan Allah itu tidak akan dimulai sampai nabi muhammad salallahu salam bersujud dan meminta kepada Allah untuk dimulai makanya syarat masuk surga itu adalah iman walaupun sekecil itulah safaat nabi muhammad yang pertama safaat nabi muhammad salallahu salam yang pertama dimana untuk semua umat manusia yang menunggu-nunggu untuk melihat apa yang terjadi itu ketika itulah kita mendapatkan safaat dari nabi muhammad salallahu salam allahumma salallahu muhammad jadi analah saya ingat banget kata-kata analah i'm for it bahasa inggris jadi aku siap memang itulah tujuanku dan nanti pun kalau kita nanti di surga itu ketika diminta pintu surga itu malaikat bertanya siapa engkau aku muhammad ya memang Allah memerintahkan kepala kami tidak akan membuka pintu surga kecuali engkau yang nabi muhammad jadi nabi muhammad juga itu jadi safaat itu bukan hanya menyelamatkan kita tapi safaat itu adalah Allah memberi kayak kunci atau keyword kepada rasulah salam atau password lah istilahnya kepada rasulah untuk rasulah itu yang dimuliakan oleh Allah untuk memulai pengadilan di akhirat nanti itu adalah mengenai safaat ini masih di padang masyar ya masih di padang masyar belum dimulai apa-apa itu safaat rasulullah salallahu salam yang pertama itulah topik kelima belas soalnya kita mulai dengan topik yang berikutnya adalah mengenai enam belas yaitu rasa malu rasa malu jadi rasulullah salallahu salam menurut Abu Said al-Qudir rasulullah salam itu lebih malu dari seorang gadis perawan yang bercadar ketika nabi Muhammad salallahu salam tidak menyukai sesuatu itu bisa lihat dari wajahnya jadi dia gak suka sama satu itu gak ngomong dia tahan dia sabarkan dirinya orang kalau dekat sama rasulullah baru kelihatan dari wajah kayaknya rasulullah gak sukanya dan karena dia tidak pernah menyebutkan karena kerendahan hatinya yang berlebihan ya subhanallah rasulullah salam itu kalau gak suka gak pernah ngomong jadi ditahan sendiri dan memang dalam sebuah hadis bukarim iman itu ada enam puluh dan rasa malu hayah ya hayak hayak itu hayak itu adalah sebagian dari iman makanya ada malu adalah sebagian dari iman apa yang maksud hayak hayak itu bisa rasa malu bisa dengan santun atau sopan itu hayak kalau dalam bahasa Inggrisnya modesty jadi agak susah menerjemahkan dalam bahasa Indonesia kesantunan kesusilaan malu juga termasuk di dalamnya makanya siapa yang tidak punya hayak siapa yang tidak punya malu maka semua bebas dilakukan jadi sampai-sampai melakukan kezaliman berzina dan seterusnya itu karena tidak ada penyarasa malu itu termasuk dalam hayak dan memakai jilbab untuk perempuan menutup aurat tidak ketawa sembarangan depan laki-laki menjaga cara berinteraksi dan laki-laki itu termasuk bagian dari hayak itu hayak itu dalam bahasa Arab kurang lebih modesty kalau bahasa Inggrisnya bahasa Indonesia mungkin gabungan antara malu santun dan sopan apa yang saya dengar rasa malu hayak itu merupakan bagian dari iman jadi pernah ada kisah seorang wanita di zaman Rasulullah wanita ini di Madinah dikenal orang genit jadi karena saking genitnya dia cara bicaranya cara gerakannya itu selalu menggoda mungkin bapak-bapak pernah punya pengalaman seperti dari ngomong yang ngomong mungkin tidak dibuat-buat atau mungkin dibuat-buat walau-walau tapi dalam kasus ini memang semua orang di Madinah mengenal wanita ini dan hebatnya lagi hadisnya tidak pernah menyebut namanya jadi seorang wanita dia setiap kali dia ini ngomong itu pasti apa ya provokatif jadi pernah suatu saat Rasulullah s.a.w. dengan para pesahabat sedang makan kemudian datanglah wanita ini wahai orang Badwin padahal dia tahu itu bukan bagi-bagi doang makanannya semua semua nah itu tadi orang karena tahu dia ini kan para sahabat yang lainnya pada kaku lah gak tahu mungkin menghindar atau ini tetapi Rasulullah s.a.w. karena memang beliau s.a.w. itu gak pernah mau menolak jadi pas lagi makan kemudian wanita ini datang dengan suara genitnya meminta makan kepada Rasulullah s.a.w. itu Rasulullah kasih pada itu wanita ini luar biasa genitnya pas dikasih makanan dalam piring wanita itu ngomong gini bukan yang dipiring itu disuapin dong pakai tangannya sebenarnya ada orang yang berani yang ngomong ke Rasulullah kayak gitu makanya Rasulullah s.a.w. kita sebut sebagai uswah uswah itu raw model uswatun hasanah jadi Rasulullah itu dicoba dari segala macam aspek dari kehidupannya dari deal sama orang miskin deal sama orang kaya deal sama pemimpin deal sama pejuang semua Rasulullah termasuk semua wanita genit pun Rasulullah juga ini jadi Rasulullah itu memperlakunya dengan baik jadi orang itu dia kegenitan-kegenitan tapi Rasulullah tetap santun tetap respek tapi Rasulullah tidak melihat wanita untuk menjaga pandangannya karena wanita itu kan merasa fitrah wanitanya terusik jadi kalau dia kurang lebih seperti itulah jadi sampai minta dari tangannya Rasulullah saya minta yang dari tangannya tapi karena cara Rasulullah meladininya tanpa menunjukkan perasaan jijik tanpa menunjukkan merendahkan ini ya dia merendahkan dirinya tapi Rasulullah memuliakan dia ya subhanallah jadi betul-betul role model Rasulullah s.a.w. akhirnya wanita itu merasa fitrah ke wanitanya terusik melihat cara Nabi Muhammad deal sama dia dan akhirnya wanita ini berubah dia akhirnya dikenal menjadi seorang wanita yang paling santun di Madinah kenapa ya karena itu tadi karena sesuap rasa malu dan kesantunan oleh Rasulullah s.a.w. mampu merubah wanita yang genit ini menjadi wanita yang santun Allahumma sholli ala Muhammad itu akh-akh-akh-akh saya cuma mau ini masalah hayak ini masalah modesti ini mungkin satu topik yang menarik sebenarnya yang mungkin kita gak pernah bahas secara detail apa yang disebut dengan hayak atau modesti atau kalau saya sebut mungkin apa namanya kesantunan ukuran kesantunan itu nah ini yang mungkin bisa kita bahas satu saat di topik yang sifatnya agak filosofi sedikit tapi kesantunan atau adab datangnya dari mana sebenarnya kalau kita lihat sebagai contoh saya pernah nonton acara apa namanya acara dokumenter ada seorang kamera kameraman sama krunya kita seorang jurnalis sama krunya dia datang ke India kemudian dia datang ke satu suku atau suatu apa namanya sekte dimana di sekte itu orang-orang itu tidak punya apa namanya takut menyakiti hewan sampai-sampai pendetanya itu pakai sarung supaya takut dia tidak membunuh hukuman saking takutnya dan di kuilnya itu semua tikus banyak di tikus itu dia gak pernah buang jadi dia sambil duduk tikus semua masuk ke muka ke jalan-jalan ke badannya dia cuma pindahin saking gak mau dia menyakitinya kemudian kru yang sama pergi ke daerah di Cina di Cina dia mencari sebuah restoran yang menjual laging kucing dan disitu ketika tukang restorannya pegawai restorannya membantai kucing itu kucing itu bukan dibantai tapi dipukul kepalanya sampai ke gerotak dia ditangkap kucing itu dipukul waktu dia mukul-mukul itu sampai-sampai si ini ya si kru kamera itu sampai gak kuat sampai mau pingsan sampai melihat sementara si yang punya restoran sama anaknya anaknya masih kecil 6 tahun 7 tahun ketakut awal melihat jadi dua ekstrim yang berbeda satu takut menyakiti hewan sampai-sampai tikus pun jalan-jalan di mukanya jalan-jalan satu lagi kucing pun berani dipukul sampai seperti itu itulah namanya kalau adab kalau moralitas kalau kesantunan tidak punya standarnya jadi masih manusia bisa dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain dan ekstrim itu selalu berubah saya punya saya punya apa namanya cuplikan bukan cuplikan foto Wimbledon tahun 2019 2020 ini apa namanya petenis Wimbledon tahun 1920 lihat wanitanya pakaiannya seperti apa bandingkan dengan seperti apa sekarang wanita Wimbledon jadi kesusilaan itu kalau manusia yang diberikan maka dia akan berubah tahun 20 saja santurnya roknya panjang pakai kos kaki lagi bandingkan Wimbledon yang sekarang udah udah hampir telanjang cara mereka berpakaian jadi kalau manusia itu inilah contoh kalau modesty atau kesantunan itu dia pakai otak manusia maka makin lama makin tepur sekedar contohnya film-film tahun 70-an kalau pernah tentang film 70-an itu gak ada orang ciuman gak ada ini walaupun merokok banyak ya tapi orang ciuman gak ada sampai kata-kata pregnancy aja orang gak berani ngomong saking saking demikiannya tahun 1970 itu orang menjaga kesantunan 40 fast forward 40 tahun lihat sekarang TV yang namanya dulu film rated apa yang film rated itu itu paling banyak cuma ciuman kalau sekarang udah sampai udah gak bisa bayangkan film-film yang malah untuk yang PG yang PG aja sekarang udah 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 terlaluan lah ininya gitu udah kadang-kadang sampai nampak aurat dan seterusnya jadi memang itulah modesty manusia itu berubah makanya yang tetap sama itu adalah kalau datangnya dari yang disebut dengan bahasa Inggrisnya apa namanya morality objektif morality jadi morality itu atau modesty itu atau kesantunan itu gak bisa diserahin ke manusia harus lewat agama hanya agama yang bisa mengatur kalau anda semua makin menjatuh ya hanya sekedar ini aja untuk mengusik ini kita secara berpikir kita aja baik itu topik kita yang 16 mengenai rasa malu dan yang terakhir mengenai itu topik ke 17 insyaallah ini yang terakhir mengenai cinta dan kesetiaan nah ini saya kutip dari Encyclopedia Britannica banyak kisah dari sumber-sumber terdahulu yang menunjukkan bahwa dia seseorang yang jujur dan lurus yang mendapatkan rasa hormat dan kesetiaan dari orang lain yang juga jujur dan lurus jadi pujian terhadap Nabi Muhammad oleh Encyclopedia Britannica mengenai orang yang jujur dan lurus dan orang-orang yang mencinta dia adalah orang-orang yang jujur dan lurus juga apa pembicaraan kita hari ini adalah cinta dan kesetiaan jadi anak itu adalah cerminan orang tua jadi seperti apa anaknya biasanya itu seperti itu orang tuanya nah malam ini kita bercerita salah seorang anak Nabi Muhammad salallahu alaihi salam yaitu bernama Zainab binti Muhammad salallahu alaihi salam Zainab ini ada berapa anak perempuan Rasulullah ada yang masih ingat gak anak perempuan Rasulullah ada berapa Pak Adi masih ingat gak ada Zainab ada Fatimah ya empat bukannya siapa dua lagi bumi kulusung sama satu lagi R depannya Rukoyah Rukoyah jadi Zainab ini terkenal wanita yang pemberani dia dekat sama Rasulullah dan dia pemberani dan ketika masih di Mekah dia sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abu al-As bin Rabih ini sebelum kenabian dia sudah menikah jadi Zainab ini termasuk yang paling tua Zainab ini kemudian sebenarnya Abu al-As ini ponakan Mesir Khadijah jadi dia datang melamar jadi zaman itu memang sukunya segitu-segitu jadi dia datang melamar kemudian Rasulullah sampaikan itu sepupu sepupumu melamarmu akhirnya terjadilah pernikahan antara sepupu Khadijah ponakan Khadijah atau sepupunya sepupunya Zainab dari pihak ibu dan akhirnya mereka menikah kemudian pernikahan mereka penuh dengan rasa kisah cinta dan mereka punya dua anak satu bernama Ali satu bernama Umamah kalau mungkin bapak-bapak ingat Rasulullah pernah sholat bersama bayi kemudian sholat waktu rukuk di gendong kemudian waktu sujud ditaruh di peluk diangkat lagi itu namanya Umamah jadi Umamah itu salah satu yang dekat juga dengan Rasulullah dan setelah menjadi Nabi kemudian setelah setelah menjadi Nabi semua anggota Alhamdulillah semua ide Rasulullah tidak di uji seperti bagaikan Nabi Nuh Nabi Nuh itu keluarganya ada yang tidak masuk Islam Nabi Nuh juga keluarganya ada yang tidak masuk Islam dan semua keluarga Nabi Muhammad itu masuk Islam kecuali mantunya yaitu Abu Al-Asni jadi Abu Al-Asni sampai bersumpah akan mungkin ninggalkan agama leluhurku jadi sampai sama dengan kisahnya Abu Talib dan Abu Talib meninggal dalam kekufuran jadi memang hanya saja waktu itu semua orang belum ada perintah waktu itu untuk kalau punya suami non-muslim bisa dicerai jadi belum ada perintahnya kemudian ketika hijrah itu Zainab mohon kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Ayahku tapi semua anak Nabi memanggilnya Ya Rasulullah sebetulnya Nabi Yusrah menjadi Nabi memanggilnya Ya Rasulullah Ya Rasulullah aku izinkan aku untuk tinggal bersama dengan suamiku ini saking cintanya dia sama suami akhirnya Rasulullah memberi izin karena memang tidak ada perintah semua harus hijrah secara spesifik jadi Zainab diizinkan Rasulullah untuk tinggal bersama suami jadi ini juga salah satu dalil yang dipakai bahwa mempertahankan suami istri itu memang penting sekali dan ketika perang badar Abu Al-As ini masuk di pasukan musri jadi memang luar biasa sekali perang badar perang badar dimana perang ayah berperang melawan anaknya kemudian ayah mertua berperang dengan menantunya sepupu berperang dengan sepupunya dan seterusnya dan seterusnya dan Abu Al-As ini termasuk yang tertangkap hidup-hidup waktu di perang badar dan dia dijadikan sandera kemudian waktu itu Nabi Muhammad SAW menyebut siapa yang dijadikan sandera itu minta uang tembusan jadi dikirimlah ke Mekah diinformasi ini orang-orang ini dijadikan sandera kalau kalian mau dilepas minta uang tembusan jadi Rasulullah minta uang tembusan ke anaknya sendiri itu Zainab nah Zainab kemudian Zainab ini waktu itu waktu itulah ada perintah jadi tembusannya tembusannya waktu itu tembusannya adalah apa namanya yang dipakai untuk tembusan itu adalah kalung jadi suara Zainab mengirim kalung yang kalung itu dikasih Khadijah waktu dia nikah jadi pas datang semua apa uang-uang tembusan itu Rasulullah begitu melihat kalungnya Khadijah langsung menangis Rasulullah ingat Khadijah kan udah meninggal langsung menangis Rasulullah dan Rasulullah minta kepada sahabat ya sahabat ya boleh gak kalian aku minta izin supaya kalung ini dikembalikan ke Zainab tapi dibebaskan anak menantuku ya Rasulullah tentu saja boleh ya Rasulullah dibebaskan nah kemudian turun perintah kepada Rasulullah untuk berpisah untuk memisahkan antara istri dan suami yang masih musrik dari situlah Abu al-Az akhirnya kembali ke Mekah dan Zainab balik ke Medina itulah mereka berpisah dan kemudian setelah 6 tahun mereka berpisah ini 6 tahun jadi 6 tahun berpisah ini suatu saat Abu al-Az itu disergap oleh pasukan muslim ketika pulang dari Syria kemudian dibawa ke Medina karena ditangkap di Sandra dibawa ke Medina dan Zainab waktu itu sudah ada tinggal di di Medina kemudian Abu al-Az ditawarkan udahlah masuk Islam lah Abu al-Az nolak gak mau aku masuk Islam mendingan aku jadi tahanan akhirnya Abu al-Az ditahan selama tinggal di Medina jadi dia kayak di Sandra gitu diikat di apa di masjid kemudian Zainab melihat suaminya atau mantan suaminya terhadap berpisah mantan suaminya Zainab menangis kepada Rasulullah ya Rasulullah tolonglah bebaskan dia kan ayah dari anakku akhirnya Rasulullah dia itu sepupuku dia itu adalah ayah dari anak-anakku akhirnya Rasulullah sekali lagi Rasulullah datang meminta kepada para sahabat boleh gak aku bebaskan Sandra ini atas perbintahan anakku semua setuju ya Rasulullah akhirnya Abu Al-As kembali ke Mekah dan sampai di Mekah istibahnya di Mekah Abu Al-As tadinya kan dia memang balik dari Syria itu habis belanja jadi titipan belanja orang itu dikembalikan semua kemudian setelah dia kembaliin aku kembaliin barang kalian semua pokoknya aku gak ada hutang sama kalian dia katanya kemudian Abu Al-As ucap kaget orang Mekah semua dan akhirnya kembali ke Mekah akhirnya kembali ke Mekah kemudian bertemu dengan Rasulullah ya Rasulullah ulang lagi sahadatnya di depan Rasulullah dan Rasulullah sangat gembira kemudian ya Rasulullah izinkan aku ketemu dengan istriku kemudian Rasulullah tunggu-tunggu biar aku yang ngomong akhirnya Rasulullah datang kasih surprise ya Zainab sepupu-pupu sudah muslim dan ingin menjadi suamimu kata Rasulullah itulah kisah cintanya dan setahun kemudian Zainab meninggal dunia mungkin meninggal dunia ini sebenarnya agak ini juga karena ada kemungkinan Zainab ini waktu dia keluar dari Mekah dulu itu dia itu sempat disergap sama orang-orang Mekah dan dia lagi hamil jadi kuda itu sampai jatuh kudanya sampai jatuh dan Zainab nya keguguran jadi luar biasa sebenarnya percobaan yang diterima oleh Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada kita itu luar biasa melihat anaknya mendengar anaknya yang sedang hamil tua kemudian keguguran jatuh itu itu luar biasa sebenarnya penelitian Rasulullah dan ternyata itu berdampak sampai 6 tahun itu Zainab itu sakit dan akhirnya Zainab meninggal dunia karena mungkin diperkirakan komplikasi tungguran waktu jatuh waktu hamil dan Rasulullah sendiri yang melakukan sholat jenazahnya dan yang luar biasa Abu A'as setiap hari terlihat nangis kayaknya dia gak kuat ditinggal mati oleh istrinya dan sampai dia bertanya Allah aku gak kuat lagi hidup tanpa Zainab ya Allah dan kemudian Allah kabulkan doanya dan Abu A'as meninggal karena duka yang sangat dalam saking dalam yang dukanya dia gak kuat dan akhirnya dia meninggal jadi itulah kisah kisah Abu A'as ini dan Zainab dan Abu A'as ini dia betul-betul luar biasa kisah cintanya kisah kecinta kestiaan mereka kepada suaminya kepada ayahnya radiyallahu anha semoga Allah ridho kepada Zainab dan radiyallahu semoga Allah ridho kepada Abu A'as jadi Allahumma sholiala muhammad jadi kisah itulah kisah cinta jadi jangan pernah terpukau dengan Romeo dan Juliet kita ada kisah yang hampir senada dengan Romeo dan Juliet di tradisi kita di islami tradisi insya Allah jadi soalnya masalah Romeo dan Juliet ini pelajaran wajib ya kalau sekolah di Hongkong ini wajib belajar Romeo dan Juliet oke baik tiga topik kita malam ini mudah-mudahan ada yang bersedia bertanya atau bersedia mengugah mengunggah pertanyaan yang bisa kita bahas sama-sama insya Allah kembalikan lagi ke Pak Adi iya aduh yang terakhir ini kayaknya yang paling banyak bisa jadi bahan diskusi oh gitu apa emang begitu tentunannya kalau sudah meninggal dia tinggal menikah lagi bukan harga gitu gimana ya kan kalau cinta gimana tapi memang berat Pak Adi karena gini dia itu kan punya anak jadi Abu Al-As itu kan punya anak kan ketika perintah datang untuk memisahkan antara muslim dengan non-muslim kan dia pergi bawa anaknya dua kan dia kehilangan anaknya kehilangan jadi mungkin ya gak semua lelaki ada lelaki yang kayak Rabu ada yang kayak Rabu ada yang kayak Rinto kalau ini dijadikan sebagai sebuah ibron nanti khawatirnya kan jadi kayak manja banget atau cengeng banget sih artinya gini artinya gini ambil sudut pandangnya nanti bisa sudut pandangnya gini jadi kisah sahabat itu memang dari ujung ke ujung ada sahabat yang seperti Umar bin Khattab ada sahabat yang seperti Khalid bin Walid tapi ada sahabat yang seperti kayak Abu Al-As jadi dia merasa punya hutang sama orang Mekah dia gak mau masuk Islam sampai dia merasa oke aku udah clear dulu sama kalian jadi dia merasa punya masih hutang ini jadi kecintaannya dia itulah yang membuat dia akhirnya masuk Islam jadi pintunya masuk Islam itu macam-macam dulu pernah saya ceritakan dulu waktu saya masih di serving Islam kita pernah menikahkan seorang orang Australia dengan orang Indonesia kemudian pas kita setelah nikahkan itu orang Australinya sama orang Indonesia saya ingat namanya Michael saya ceritakan habis itu ngobrol-ngobrol saya bilang kok bisa kenal apa ceritanya dia kenalnya di ini di nightclub jadi si mbak ini hidupnya gak jelas ini gak jelas satu minggu main ke nightclub ketemu di nightclub kemudian mereka dekat kemudian dekat rupanya sang laki-laki ini sedang mengalami masalah besar jadi akhirnya mereka dekat jadi kayak pacaran akhirnya mereka biasalah habis itu suatu saat laki-laki ini dia bilang aku tuh gak tau apa arti hidup ini habis itu dia bilang sementara yang mbaknya ini juga udah ninggalin agama udah lama jadi udah gak solat udah gak ini udah jauh lah dia bilang ya mungkin coba aja akhirnya dia google-google ini Islam akhirnya pergi dia ke Serbing Islam Serbing Islam datang setiap hari minggu dua kali tiga kali datang tertarik masuk Islam kemudian dia masuk Islam si mbaknya merasa kaget taubat si mbaknya masuk Islam juga dua minggu kemudian datang lagi mau dinikahkan kita nikahkan habis itu si mbaknya pakai jilbab pakai ini habis itu udah balik ke Australia jadi masuk Islamnya kenapa masuk Islamnya karena main di nightclub jadi pintu idaah Allah itu dari mana-mana apa namanya siapa namanya Timothy Jones Timothy Timothy Jones Timothy apa namanya saya lupa nama ini Timothy nama depannya Timothy dia dokter di Oxford di Cambridge kalau gak salah sekarang dia ganti nama jadi Abdul Hakim Murad Abdul Hakim Murad itu udah jadi sheikh dia belajar agama belajar agama Islam dia telahnya ateis di Cambridge itu kemudian sekarang dia jadi the school the school of Islamic studies dia sekarang ganti nama jadi Abdul Hakim Murad boleh di google Abdul Hakim Murad saya lupa namanya Tim Muti apa dia masuk Islamnya unik masuk Islamnya saya pernah cerita masuk Islamnya di di Pantai Nudis jadi di Pantai Nudis dia lihat orang kok bisa perfect banget tadi dia gak percaya ada agama dia mikir perfect ini pasti ada yang ngatur ada yang ngatur pasti ada Tuhan dipelajarinya Kristen dipelajarinya dipelajarinya ujung-ujungnya dipelajarin Islam masuk Islam sahadat sendiri jadi jadi mungkin itu salah satu ibrahim jadi pintu masuk Islam itu dari mana-mana awalnya dia orang yang melankoli ya melankoli memang kayak gitu terkait dengan ini kan ada kalau gak salah hadis nama amalubinya itu salah satu yang jadi dasar kisah orang yang hijrah bukan karena memang ingin karena agama tapi karena wanita gitu karena dia ingin mengikuti istrinya akhirnya dia berhijrah jadi salah kan gitu disalahkan itu inam amalubinya jadi dia gak dapet pahala hijrahnya betul nah kalau ini saya kuatir tapi kalau ini diangkat ada kesan dia masuk Islamnya karena karena wanita gitu bukan karena dia memang percaya sama Allah karena kan di awal-awal dia menolak menolak agama ya kenapa jazirah Arab itu semua masuk Islam itu kan semua itu jadi ketika perang Hudabiah itu terjadi kan sebelum perang Hudabiah itu kan ada perang perang handak perang handak itu kan orang-orang kuraish dengan seluruh orang suku-suku yang ada di jazirah Arab itu semua sepakat gang up against Rasulullah semua orang Madinah dan ternyata mereka dikalahkan dengan Allah mengirim badai kemudian mereka kalah mereka kalah mereka kesel kesel mereka semua wah ternyata gak bisa gak bisa dikalahin nah setahun kemudian ketika di perjanjian Hudabiah walaupun perjanjiannya isinya melecehkan Nabi melecehkan orang Islam perjanjiannya itu berat sebelah tapi apa yang terbaca sama orang-orang orang-orang di luar kuraish itu adalah wah ini orang Islam makin powerful nih kita bisa habis setindas nih mari kita masuk Islam sama-sama masuk Islam semua-sama jadi masuk Islamnya apa pintunya pintunya takut ada kekuatan yang besar kalau kita ketinggalan nanti jadi pintu masuknya bisa macam-macam nah ketika di perang Ta'if misalnya di perang Ta'if itu kan setelah Rasulullah menundukkan kota Makkah itu kan kota Ta'if itu kan sebelahnya itu itu masih melawan jadi Rasulullah ajak beberapa orang yang baru masuk Islam kemudian bawa ke perang Ta'if itu pada yang gak mau kemudian Rasulullah bilang boleh gak pinjam armor kalian sama perang nanti diganti baru mereka mau pinjamin nah waktu perang Ta'if selesai itu banyak sekali pampasan perang ada onta ada ini kemudian orang-orang Mekah ini yang baru masuk Islam seminggu dua minggu ini yang masih baru semua minta ya Rasulullah kasih aku onta 50 onta ambil Rasulullah datang satu lagi ya Rasulullah kasih aku ambil kata Rasulullah semua ambil sampai-sampai habis onta sama kambing orang Madinah gak ada satupun yang dapat gak ada satupun yang dapat malam itu orang-orang Madinah ngomong diantara mereka kok bisa gini ya Rasulullah kita bersama Rasulullah berjuang sama-sama mereka manusia juga walaupun mereka kecintaan yang sama agama kecintaan yang sama Rasulullah tinggi tapi kan mereka punya ini juga punya perasaan kita yang berperang duluan kita yang sama-sama kita gak kebahagiaan sedikit pun ngomong ngomong kedengaran sama Rasulullah dipanggil apa benar kalian iya Rasulullah kami kok gini apa kata Rasulullah ini kalimat ini sangat-sangat kalian sengaja aku berikan ini semua harta untuk orang Mekah biar mereka timbul nanti kecintaan kepada agama kalau kalian kalian pulang bersama aku mana kalian pilih kalian pulang bersama Onta atau dengan Rasulullah menangis semua sahabat yang dari Mekah menangis ya Rasulullah kami pulang bersama aku ya Rasulullah kami tidak pedulikan harta jadi level agama orang beda-beda pintu masuknya beda-beda jadi bisa jadi bisa saja pintu menarik jadi memang ini perspektif yang berbeda sebenarnya saya tadi menyorotinya yang itu apa yang terakhir itu saking sedihnya saking nangisnya gak bisa move on akhirnya meninggal sakit terus meninggal nah itu itu apa gak ada hadis atau riwayat atau apa gitu apa sih nasihat Rasulullah dengan mantan apa dengan suaminya Zainab ini ada gak setahu saya ada dua tokoh yang seperti itu yang kedua Fatimah Fatimah itu meninggal enam bulan empat bulan enam bulan setelah Rasulullah meninggal Fatimah itu meninggal karena Rasulullah meninggal kesedihan jadi gini ya yang kita gak tahu yang pasti kan Rasulullah kita kan diajarkan untuk tidak sedih selalu positif tapi kalau memang dia sedih ya gimana walaupun dia bertobat walaupun dia ini walaupun dia sholat walaupun dia ini tapi memang setiap hari melihat gak ada Rasulullah sedih dia gak kuat Bilal aja itu sampai keluar dari peta Madinah gak sanggup dia tinggal di Madinah karena sedihnya yang luar biasa itu Bilal sedihnya luar biasa ditinggal Rasulullah gak sanggup pergi dia begitu mau pergi ditangkap sama Abul Bakar ngapain kamu pergi itu sampai Bilal aja sampai agak tersinggung dia bilang gini Ya Abul Bakar engkau dulu yang membebaskan aku jadi buddha waktu dulu aku buddha apa engkau mau menahan aku enggak engkau orang bebas pergilah pergi sampai dia gak kuat setiap sudut mengingatkan aku akan Nabi Muhammad makanya dia pergi kalau memang sedih yang tidak boleh itu adalah jadi ketika Rasulullah ketika anaknya Ibrahim meninggal Rasulullah itu menangis seperti bunyi cerak bunyi ketel itu Rasulullah sampai para sahabat semua bingung kok Rasulullah nangis seperti ini ya apa boleh dalam Islam sampai gitu nah ini ini kuncinya Pak Adi ketika mereka bertanya ke Rasulullah ya Rasulullah kenapa engkau nangis nangis karena bagian dari Allah yang kasih cinta asal dari mulisanku tidak ada kata-kata yang Allah tidak ridho itu keywordnya menangis sedih boleh tapi dari lisan dari perbuatan tidak ada keluar perbuatan yang Allah tidak ridho kalau sedih it's human tapi jangan sampai keluar ucapan atau perbuatan kita yang Allah tidak ridho ya tapi tadi kan masalahnya dia asal gak bisa hidup tanpa Zainab itu kan kata-kata pertama dia baru meninggal itu biasalah orang emosi sedih kan itu bukan jadi kayak musrik gitu menuhankan bergantung pada makhluk jadi pesannya gitu gak sih oh enggak saya ngeliat itu apa namanya jadi saya gak bisa hidupkan jadi kayak ya itu kalau gak ada kamu aduh hidup ini sepi gimana Allah pada saat itu kalau dalam keadaan wajar mungkin kita gak ngomong tapi kalau dalam keadaan sedih gitu kan kan justru justru itu yang gak boleh gak sampai setan masuk disitu harusnya gitu gak sih ketika disitulah setan akan masuk untuk bagaimana nanti orang saking sedihnya saking akhirnya dia seolah-olah dia gak aduh hidup nih hampa udah masa depan suram kalau gak ada dia nanti kayak wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya kan aduh kalau gak ada suami nanti hidup saya gimana dia jelas satu-satunya yang ini nanti gimana ini gimana Allah pada saat itu gitu loh gitu gak sih yang kita harus waspadai jangan sampe ini kisah ini nanti inspirasi memang kalau dari segi romantisme oke lah tapi dari segi akindahnya kita harus berhati-hati disitu juga kan nanti dicontoh oleh kita yang menangkapnya secara itu secara polos gitu tanpa di ini bisa jadi oh berarti boleh ya anaknya Rasulullah aja apa nantunya Rasulullah aja kayak gitu gimana itu jadi jadi ada ada beberapa hal ketika misalnya ketika Hamzah meninggal jadi ketika Hamzah meninggal itu pas pulang gak ada orang yang sedih dan kemudian kebiasaan orang Medina waktu itu kalau ada orang yang meninggal mereka nepuk-nepuk gak ada oh gimana hidupku gak ada kamu dan Rasulullah sampai meminta orang untuk melakukan itu karena itu bagian dari rasa sedih habis itu baru diperintahkan Rasulullah gak boleh lagi seperti itu jadi sebenarnya ada perasaan emosi ada perasaan yang kita rasakan tapi karena kita manusia itu tadi tapi asal kita gak keluar dari akidah kalau orang lagi habis meninggal ya Allah kenapa yang kita boleh itu kan meng-question Allah ya Allah kenapa engkau ambil nyawa ya Allah sedih banget aku kehilangan istri ya Allah dia mengkaitkan dengan seperti itu dan itu banyak sekali jadi makanya kisahnya ini kan makanya saya kasih topik dengan love Muhammad jadi hal-hal yang sebenarnya mungkin untuk di level kita insya Allah bisa kuat karena ini kan udah topik ini memang jarang diangkat sebenarnya tapi itulah artinya gini kita membumikan kisah ini jadi kenapa mereka menjadi role model kita mereka menjadi role model kita bukan karena mereka bebas dari cobaan mereka tidak bebas mereka dicoba seberat-beratnya tapi mereka masih tetap bertahan keimanan mereka itu yang mereka pantas disebut role model mereka juga punya rasa sedih yang luar biasa ketika ketika misalnya Rasulullah s.a.w. minta supaya bisa ketemu kubur kubur ibunya itu ditolak akhirnya baru belakang dibolehkan kenapa karena hatinya sudah kuat kalau dulu aku melarang kalian untuk kekuburan proses kalian diperbolehkan karena dulu nanti orang kekuburan itu masih emosi oh nangis-nangis makanya setelah imannya sudah kuat dia diperbolehkan jadi memang ukurannya itu tadi ukurannya ukuran keimanan dan ukurannya adalah tidak keluar ucapan kita atau perbuatan kita yang Allah tidak ridho kalau cuma ya aku kehilangan istri tidak kuat aku hidup tanpa engkau saya pikir tidak ada yang gak boleh itu kan meng-question Allah kenapa engkau ambil istri itu yang gak boleh itu kata-kata yang Allah gak ridho kalau maksudnya gak kuat tanpa hidup ini bukan tanpa oksigen maksudnya kehilangan cuma mungkin terjemahannya aja seperti itu yang yang dipercaya dipercaya